Terima kasih Terima kasih Terus Saya baca-baca tuh Baca-baca referensi Kehidupan orang-orang sukses gitu kan Baca-baca biografi-nya Steve Jobs Marksler Rupert, Kauru Tanjung Yang saya temukan Itu Aneh banget Biasanya di Indonesia ya Jarang banget ada biografi orang sukses Yang terbuka Yang transparan Di Indonesia Dalam konteks ini mungkin pengusaha yang sukses ya Biasanya yang diceritain lebih banyak ke Aduh masa kecilnya gimana gitu Si anak singkong gitu-gitu Jarang ada yang terbuka Misalnya kalau baca biografinya Mark Zuckerberg Atau Steve Jobs gitu Ini fundingnya awalnya dari mana sih gitu Itu bisa kita lihat gitu Terus abis itu ada Konflik-konflik di perusahaannya juga sedikit banyak Diseritakan Kayak gitu Jadi jarang banget ada yang kayak gitu di Indonesia Nah Makanya saya mau coba cerita hari ini Karena saya gak bisa jadi kayak orang sukses Orang pintar gitu Terus saya coba cerita dengan saya Gaya saya sendiri I can tell you our story Dalam membangun Mana tadi Charity Lights Ini adalah cerita Di 700 hari kami Pucis sekarang gak tepat 700 hari sih Tapi kaya-kaya segitu Gak apa-apa sebenarnya Si Airbnb aja sudah 1000 hari Masih belum berhasil Kita masih kurang 300 hari lagi Jadi gak apa-apa Harusnya stand X undang saya telah Tahun depan jadinya Jadi gak udah kelihatan Kalau sekarang We're taking a bath We still don't know Whether we will succeed Or ultimately fail Kayak gitu Jadi Selamat menikmati Apa namanya 700 hari kami Percaya pada ide kami Dan Have faith on our On what we do Kayak gitu Nah Ini adalah Saya Ketika mahasiswa dulu Asik Dulu banget Padahal baru 5 bulan yang lalu Beres Bulu saya Sebagai seorang Masih yang labil Sering banget lah Ikutan kegiatan volunteerism Atau mungkin Negerakan pemuda Itu lagi hit Semangat lagi rising Zaman-zaman saya itu Ada YFL Ada PM Paraman muda Dan sebagainya Gitu-gitu Kering akhidat ikutan Nah Yang saya temukan adalah Gak semuanya Itu gampang kita ajak Untuk ikutan kayak gitu Which is Sebenarnya gak apa-apa sih Setiap orang punya konfernya Masing-masing Tapi Paling gak Saya akan sangat senang Kalau bisa melihat Banyak orang yang makin peduli Banyak orang yang Empatinya makin menyala Dengan ikut-ikutan Kegiatan-kegiatan yang Sifatnya volunteering Dan Gak hanya terjadi di Kalangan mahasiswa Kalau udah kerja Lebih parah lagi gitu Apalagi Kalangan kelas menengah Kayak gitu Mungkin bukan karena Dia gak peduli Tapi kadang-kadang juga Karena Kita kerja terus Misalnya kelas menengah Tipikal kelas menengah lah Berangkat kerja jam 7 Pulang jam 9 malam Kapan sih ada Waktu untuk Melakukan kegiatan-kegiatan Sesuanya volunteering Kayak gitu Nah Akhirnya Bertemulah kami Bertiga dulu Waktu itu masih bertiga Saya dan teman di DBM Dan Samuel Dan Alpian Kita ketemu Sharing ide Punya ketertaan yang sama Tentang gimana Caranya bikin Sesuatu Yang Sesuai dengan Background kita Which is technology Tapi juga Bermanfaat Dan Dalam menjelaskan Pemasangan-pemasangan Sosial Kayak gitu Kemudian Pertama kita bikin Gak jelas banget dulu Kita juga bingung Dulu bikin apa Niatnya bikin game Game quiz Intinya game quiz itu Mirip dengan Cari flash Aplikasi Frame Trophy Yang udah ada sekarang Mirip banget Waktu itu Ada quiz Ada puzzle Kita solve Poins Poinsnya kita tukerin Dengan Apa namanya Merchandise Atau Item-item dari sponsor Yang mana Item-item itu Akan disumbangkan Ke orang-orang yang membutuhkan Beneficial yang membutuhkan Ada banyak Ada beasiswa Terus ada Susu Buat Mungkin Anak-anak yang gak Bisa beli susu Kayak gitu But ini just fail Fail banget Ternyata bikin game itu Susah Gak segampang bikin apps Jadi Apa namanya Banyak resource yang diperlukan Dan ini gagal total Terus habis itu kita coba Private Private Selepas itu Kelihatan Apa namanya Yang lagi rising adalah Running for charity Jadi Kok bisa sih Ada yang lari Terus habis itu Cuma lari doang loh Lari doang Tapi Impactnya luar biasa Dan Kebetulan Kebetulan nge-trend banget Dengan kelas menengah Jadi kayak identik banget Dengan kelas menengah Orang suka lari Dan masyarakat urban pun juga Makin kesini Makin hits aja nih Tergantung lari Dan Kita ngomak dengan ide Namanya Biran Trophy Ini adalah sebuah lari Intinya Kalau kamu lari pakai aplikasi ini Mirip kayak MyG Plus Setiap satu kilometernya Kamu Akan kita konversi Di 2000 rupiah Donasi Ke causes Atau isu sosial Yang teman-teman peduli Lewat aplikasi ini Langsung dipilih gitu Duitnya dari mana? Dari sponsor kita Jadi kita Continually Bekerjasama dengan Para sponsor-sponsor CSR Yang peduli juga Pada isu-isu yang ada Di aplikasi kami Untuk kemudian Teman-teman bisa convert Dan menyalahkan empati lain Teman-teman lainnya juga Kayak gitu Intinya kayak gitu Bisa di-download Eh gak boleh komosi Nah Terus setelah Sering waktu berjalan Kita bingung nih Kita kan ngoleksi duit tuh Ngeleksi duit Harus ada Ngeleksi gak sih Maksudnya menghimpun Ada kegiatan kita Yang menghimpun uang juga Jadinya Paling gak kita harus Punya badan hukum Atau lembaga Yang mana Bisa jadi Legitimasi kita Dalam Meng Apa namanya Menghasilasi gerakan kita Kenapa kita memilih Jadi Sebuah non-profit Karena Seiring dengan perjalanan saya Apa namanya Bekerja Atau Enggak full time Sidi non-profit Tapi sedikit banyak ngerti Kedipan di non-profit Non-profit Itu jarang banget Kita datang Hadir dengan Teknologi yang sama Inovasi Kecepatan Seperti yang dimiliki Level profit Gitu Non-profit Itu identik dengan Satu kalau gak birokratik Yang kedua Itu Underfunded Kita bisa sampai Lupa misi Misi kita Apa sih Karena kita Sibuk nyari duit Untuk menghidupi Operasional kita Terus yang ketiga Adalah slow Lambat Dan mungkin ini adalah Salah satu Penyebab Kenapa masalah-masalah di dunia ini Diselesaikan dengan sangat lambat Dan kita mencoba untuk Memasukkan Kulturnya startup Yang mana Jadi cepat Impressing technology Dan inovatif Untuk bisa mengakselerasi Perubahan-perubahan sosial Yang kita inginkan That's our foundation Untuk Membuat Yaya-san ini Perang-perubahan Jadi sebuah yaya-san Kayak gitu Dan kita namakan Midget Cari Telos Startup Karena basically Yang kita lakukan Sebenarnya sama Seperti yang Menikil startup Kita generate users Kita generate revenue Kayak gitu Kita juga Apa namanya Punya tim yang Sangat Teknologis Kita gak Kita gak Grapek Seperti yang Masih Ada di Kebanyakan non-profit Saat ini Kayak gitu Nah So this is the best team In the world That I have ever Worked with Five people now Kayak gitu Namanya Jayatan Kelita Cakeola Inspirasi Gak bisa jadi cari jelas Karena gak boleh Nama Inggris Sayang sekali Kayak gitu Nah Tapi seperti halnya Non-profit yang lain Kita selalu menghadapi Yang namanya Fundraising Dan it was disaster Karena ini adalah Non-profit pertama Yang kita bikin sendiri Yang kita Jalankan sendiri Dan kita gak punya Pengalaman yang Bagus banget Di internal Fundraising Kayak gitu Nah suatu ketika Waktu itu saya Ngirim email Ke Mozilla Foundations Saya jadi banyak Belajar banget Dari Mozilla Karena dia juga Non-profit teknologi Saya kirim email Dan kemudian dibales Bahwa Kita akan dapat Sebuah slot waktu Untuk Berbicara dengan Executive Director Of Mozilla Foundations Mozilla adalah Buasa-buasa yang teman-teman pakai Dan I was so excited Ini salah satu Mungkin salah satu Cara nantinya Dimana kita bisa Akhirnya dapat duit Untuk kandang organisasi ini But it was terrible The meeting was Apa namanya Itu kayak kacau banget 20 menit terburuk Dalam hidup saya Yang pernah saya alami Kita gak tahu Karena kita Selling gitu Kita gak tahu Karena ternyata Bikin non-profit itu Juga gak bisa Sembarang Kalau Apa Kita jualan Apa namanya Jualan Jualan ide aja Karena kita juga harus Jualan visi Jualan impact Tapi impact apa Yang bisa kita ceritakan Kita gak Gak tahu Kita masih baru We have no idea What impact has been made Meskipun udah ada Pilot project Atau projek-projek Yang kita launching Jadi Itu fundraising Yang saya sangat gagal Nah Dan salah satunya juga Kalau Sorry Ini for profit Salah ini For profit Itu kalau mau dapetin duit Dan measure success Itu gak susah Bukan beri tinggal saya Saya juga ada beberapa Percobaan menjiginkan for profit Tapi juga gagal Maksudnya masih belum berhasil Tapi jualan for profit itu simple Like Kamu datang investor Hey bro Saya akan kasih Kamu kasih saya million dollars And I'll give you billion dollars In ten years Kayak gitu Dan kita bisa Hitung sesuatu sekarang kita Real time By numbers Asal Ada untung aja Itu berarti kita sukses Kayak gitu Di non profit Itu lebih ribet Lebih ribet banget Like you come to donors Minta duit Hey Minta uang dong 200 juta Bukan kamu putar balik Ke 180 derajat Ke Orang yang sangat Ke group of people Yang sangat-sangat beda Punya permasalahan yang Yang Apa namanya Yang Yang Enggak dialami oleh para donors Dan Sangat susah Untuk men-assure success Karena biasanya Orang-orang yang Kita tolong Itu jarang ngasih feedback yang negatif Misalnya Enggak ada kan Kita non profit TNC Misal Nolongin Bencana banjik deh Holok Kita bawain mie itu Terus Eh gimana pak Minyak enak Enggak ada kan yang Enggak ada kan yang Enggak ada yang Enggak enak Mentak FC aja Nyolok amat Enggak ada Enggak ada Enggak gitu Semuanya pasti Oh bagus Terima kasih banyak mas Terima kasih udah mati kami Ada yang kurang Enggak ada Enggak ada Makanya Sangat susah untuk Dapat feedback Dan measure success Tapi It's a challenge Karena Banyak hal yang Enggak bisa diselesaikan oleh For profit companies Atau government Dan itu harus diisi oleh Non profit non profit Seperti kita Misalnya Biaya kesehatan Banyak yang Masih belum bisa afford Biaya kesehatan mahal Tapi juga Di satu sisi Government dan Private sector Juga belum bisa Mengasih Belum bisa memberikan Biaya kesehatan terjangkau Dan disitulah Di mana non profit Ngasih biaya pengobatan gratis Atau mungkin Pengobatan murah Dan sebagainya Kayak gitu Jadi Itu tantangan Yang kita hadapi Nah Setelah beberapa waktu Apa namanya Nah kita Kita mulai Yang penting kita Bergerak dulu Kita lihat Responder masyarakat Kayak gimana Kita mulai Kerjasama dengan Berbagai macam Komunitas Kolaborasi Bikin running activity Bikin running for charity Ada Sama Runners Ada Sama Berapa Public figure juga Kita bikin macam-macam Terus yang terakhir adalah Yang bikin kita Sangat surprise Dan Sangat takjub Adalah kita Membuat sebuah Rekanama Indonesia Bebas sampah 2020 Ini adalah salah satu masa Dimana Kita sangat kaget Juga Takjub Dimana Waktu itu 19 kota 23 titik Se-Indonesia Kita bisa bikin Semuanya Pake viran topi Gak semuanya sih Tapi at least Ada yang pake viran topi Semuanya Dan itu kita Inisiasi Baring generation Dan Itu juga Salah satu Dimana Kita melihat Visi kita Hadir dalam Dalam Kenyataan Kita pengen Waktu itu Waktu awal bikin Charity Kita pengen Bikin Apa namanya Sebuah Miniatur Dimana Private sector Government Dan civil society Itu bisa Literally bergerak Untuk satu Common causes Kayak gitu And this is where It happens And it was Awesome Komunitas bergerak Donors ngasih Dari private sector Dan juga Kementerian Lingkungan Endorse gerakan ini Ini salah satu Major leap kita Dimana akhirnya Banyak yang percaya kita Untuk bisa fundraising Lebih Bagus lagi Dan Eh salah Tada Dan akhirnya Setelah beberapa Kali percobaan Kita dapat Funding awal kami Dari mandiri Dan actually Mandiri itu juga Apa namanya Kompetisi business Indian ini adalah Kompetisi business Tapi kita non-profit Yang menang kompetisi business Sedikit anomali Ya itu We feel like In the top of the world Maksudnya Akhirnya ada nih Ada yang Taking a bet on us Taking a bet on us Bahwa Indiverse kita Effort kita Untuk bikin Sesuatu yang Mungkin Masih Gak common Bikin non-profit Tapi start-ups Dan kita juga Mulai di cover oleh Banyak media Mulai banyak yang Maka aplikasinya Dan makin Memotivasi kita Untuk menolorkan Inovasi-inovasi Yang lebih lanjut Mengenakan Sekarang lagi Apa namanya Apps yang kita Miliki Kayak gitu Banyak orang Yang bertanya Pada Kami Kenapa sih Ada yang bikin Kayak gini Orang-orang Bicara Pilihan Untuk Untuk Bikin Tarap lain Yang mungkin Orientasinya Lebih For profit Atau Mungkin Kerja Di tempat Yang mungkin Generate More wealth Or reach Kayak gitu Cuman Kita sih Percaya Ide yang Matter Untuk Untuk Orang lain Itu matters Untuk kita Juga Misalnya Sekarang siapa Yang mau Ini Saya mau tanya Teman-teman semua Siapa yang Mau ngasih saya 500 juta Untuk nyumbang Ke Kehayasan kanker Oh ada Beneran dah Lagi nanti Gak ada ya Gak ada Bisa Susah gitu Cuman sekarang Tidak Apa namanya Coba saling Tatap Satu sama lain Teman sebelahnya Tatap Satu sama lain Look 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 in the eye Look in the eye Tatap satu sama lain Beneran Beneran ini Beneran 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 Ini bukan Bukannya Saya bukan Duta Seti berdokong Sekarang angkat tangan Angkat tangan yang akan membiarkan temannya mati Teman sebelahnya Ada gak? Ada Oh Ya ya Boleh 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 Intinya Itu adalah ide Itu adalah Cita-cita yang kami percayai Kami percaya dalam Kita ingin membuat Dunia ini Lebih sempit Lebih kecil Making the world smaller Agar kita bisa saling Lebih mudah Untuk membantu Sesama yang membutuhkan Mungkin ini kita gak tahu Ini siapa But I take this picture On my journey to Myanmar Last month Dan ini adalah Setelah satu potret SD Di sana yang gak ada Apa namanya Yang gurunya cuma dua Tapi SD kelasnya ada enam Kayak gitu Maksudnya Kita gak pernah tahu Ada sih orang yang menasuk Kayak gitu Di sebelahnya dunia ini Tapi dengan Indiverse atau Effort yang kita upayakan Harapannya kita bisa Memberikan mereka Bantuan Kayak gitu Dan Akhirnya Kalau saya bisa Advice Dari Apa namanya Dari Omongan saya yang Barusan 15 menitan Kalau teman-teman Sedang bikin sesuatu Atau mungkin Venture dan lain sebagainya Make sure You work something That you care about More than yourself Kayak gitu Jadi Gak apa-apa Kita expose Dengan kerjaan kita Tapi kita itu Karena care Dan kita believe Kalau idea ini Bakal bikin impact Atau Manfaat yang besar Juga untuk Dunia ini Kayak gitu Oke Mungkin itu aja Dari saya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.